Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno Oke di video kali ini kita akan review tema yang simple Walaupun sebenarnya tadinya saya mau review tema kostumisasi yang kemarin saya post di tab komunitas tapi karena ternyata channel sebelah udah bikin kostumisasi tema seperti itu jadi saya putuskan untuk membatalkan reviewnya biar enggak dikira pelagiat dan sambil menunggu kostumisasi tema yang sedang saya garap disini saya sudah ada dua tema simple tapi keren dan ini bisa kalian gunakan di Mi A12.5 dan juga Mi A13 dan ini udah kompetibel di dual mode light mode dan juga dark mode lagi untuk review tema pertama seperti biasa dikitakan awali reviewnya mulai dari home screen nya terlebih dahulu di bagian pojok kiri atas ini terdapat widget jam hari kalender dan juga perakhiran cuaca cukup komplit walaupun widgetnya simpel kalian bisa menggeser sebelah kanan disini ada beberapa widget aplikasi dan juga perakhiran cuaca disini cukup komplit ya ada widgetnya dan disini widgetnya hampir sama seperti widget-widget iOS kalian bisa swipe ke bawah disini ada seperti kontrol center yang aslinya ini adalah kostumisasi di bagian lock screen disini keren ya kalian bisa memilih untuk dari mulai tampilan dari jam di widgetnya notifikasi kalian bisa transparankan atau mungkin bisa kalian gelapkan seperti ini atau terangkan seperti ini kalian bisa turn off untuk cahaya di bagian belakangnya atau mungkin transparan disini untuk notifikasinya kalian juga bisa naikkan atau mungkin kalian suka di bawah atau di bagian atas kalian bisa mengatur sesuai dengan keinginan kalian dan oke di bagian klub sini kalian juga bisa memindahkan untuk tampilan jamnya mau di bawah disini atau di atas ini keren ya atau mungkin kalian suka disamping di sebelah kiri atau sebelah kanan itu sesuai dengan serata yang kalian inginkan dan oke di bagian sini kalian juga bisa mengatur untuk tampilan di bagian wallpapernya kalian akan tampilkan tampilan blur atau tampilan seperti biasa seperti ini enggak ngeblur dan lagi kita masuk ke bagian homescreen dan lagi di bagian homescreen disini cukup simpel ya untuk wallpapernya sama seperti yang ada di bagian lock screen ada widget jump untuk widgetnya masih sama seperti widget yang ada di bagian lock screen namun disini juga kalian dikasih opsi untuk tampilan widgetnya mengganti bukan mengantinya disini tapi kalian bisa menggeser ke kiri atau kekanan untuk tampilan widgetnya kalian tetap di bagian sini nih keren dan oke untuk sementara icon packnya disini masih menggunakan icon pack standar dan untuk di bagian background belakangnya jika kalian menggunakan laci aplikasi dia berwarna gelap kontras yang terbaru temennya ada perubahan walaupun perubahannya enggak begitu ketara untuk papan telepon pada temennya ini ada perubahan begitu pula untuk tampilan di bagian kontaknya aplikasi pesan sistem secara keseluruhan disini menggunakan background yang sama oke untuk setelan juga disini sama ya disini gelap untuk setelannya nih kerennya warna putihnya juga kontras banget dengan apa-apa yang digunakan di bagian belakangnya tentang telepon secara keseluruhan disini enggak ada perubahan Ayo untuk kontra volume temennya juga masih menggunakan tampilan yang standar dan buat teman-teman yang suka dengan temennya kalian bisa mengunduh temennya langsung dari tes Xiaomi kalian masing-masing kalian bisa mencari dengan judul super hyper ukuran file dari temennya lumayan besar yang 48,0 MB sementara untuk senernya Rohit dan oke kita akan lanjut untuk rekomendasi atau review tema simpel yang kedua Ayo untuk rekomendasi tema yang kedua nih temanya juga sama ya tema simpel walaupun emang enggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp karena emang kebanyakan kalau tema-tema simpel itu emang enggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp karena konsepnya juga simpel jadi temanya dibuat sesimpel mungkin dan lagi untuk di video kali ini nih back soundnya suara ayam ya oke oke kita akan review mulai dari home screen-nya terlebih dahulu bagian atas ini terdapat 7 jam hari kalender dan juga perakhiran cuaca untuk wujudnya dia klasik ya hampir sama seperti wujud standar bawahan tapi di sini ini agak sedikit dirubah Oke untuk e-compact pada temen ini semuanya berubah untuk latar belakang di bagian belakang sini jika kalian menggunakan masih aplikasi seperti saya dia menggunakan latar belakang warna putih dan temen udah kompatibel di dual mode like mode dan juga tak mod tentara untuk papan telepon pada temen ini ada perubahan di sini simpel banget ya karena ini konsepnya Google Pixel ataupun Google experience ataupun Android 12 ataupun Android 13 kontak detail kontak pada temen ini ini juga ada perubahan itu perlu untuk tampilan di bagian aplikasi yang pesan sistem setelah keseluruhan sini-sini simpel banget ya pixel banget dan ini ada tampilan untuk apa loncatnya sementara untuk setelan atau setting pada temen ini juga ada perubahan di sini simpel mulai dari fontnya dan juga ikon-ikon di bagian samping ini juga terlihat simpel semua tentang telepon logo dari Mia 13 di sini enggak ada perubahan seteluruhan di sini sama seperti tema sebelumnya enggak ada perubahan kalau di tema sebelumnya juga masih deming karena untuk background-nya dia udah dirubah tapi yang sini masih menggunakan tampilan yang standar dan oke kita akan lihat tampilan di bagian lock screen lagi di bagian lock screen di sini keren ya hampir mirip seperti iOS dan bagian sini ada beberapa widget aplikasi dan juga shortcut di sini ada widget perakhiran cuaca langkah yang telah kita temukan hari ini dan widget hari dan juga kalender dan ini 84 yang bukan kalender karena 84 mungkin udah langkah yang telah kita tempuh hari ini ya ini 84 dan disayangnya di bagian lock screen di sini enggak ada shortcut aplikasi apapun termasuk sub ke bawah selain shortcut widget yang ada di bagian tengah sini dan buat teman-teman yang suka dengan tema ini kalian bisa mengunduh tema ini langsung dari tes Xiaomi kalian masing-masing kalian bisa mencari tema ini dengan judul balon V13 waran file dari tema ini lumayan kecil 17,1 MB sementara untuk desainernya Edward dan untuk wallpaper yang ada di bagian homescreen dan juga bagian lock screen nanti saya sertakan di kolom deskripsi dan oke itu tadi dua rekomendasi tema secara simpel untuk MIUI 12.5 dan juga MIUI 13 see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati